Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Suhendar Oke di video kali ini saya akan nge-share ke teman-teman Pertama kalinya saya ngebongkar PC Nah kenapa disini saya ngebongkar PC? Dikarenakan untuk ngebersihin Kedua untuk menambahin hard disk Dan ketiga itu untuk memakai pasta ya Thermal pasta ke prosesor Nah sebelumnya untuk PC ini sendiri dirakit sama teman ya Jadi gak tau lah saya pemasangannya kayak gimana Nah dikarenakan saya dan teman saya rumahnya jauh-jauh pada jauh Jadi saya bongkar sendiri untuk sekarang Oke gimana kelanjutannya kita langsung aja ke PC-nya Nah disini untuk sebelum ke PC Disini yang saya beli itu untuk ngebongkar sebelumnya Ini thermal pasta yang Z3 dari Depcool Sebelumnya pengennya Z10 kalau gak salah Dikarenakan habis jadi beli yang lebih murah aja Kedua disini hard disk Nah untuk hard disk saya beli yang 2TB ya Semoga aja cukup untuk 1 tahun Dan proyeknya juga semoga aja gede-gede ya Seperti itu Nah untuk hard disknya saya pakai yang barakuda Yang 2TB Nah yang ketiga itu Dikarenakan wifi Dongle wifi saya rusak Saya beli ya Beli baru Ini traveling Terus disini juga saya beli kabel SATA Murah hanya Rp15.000an Ya nantinya tuh bisa nyambungin dari hard disk ke motherboard Seperti itu Oke kita langsung aja ke PC Kita cabutin aja Kita bawa keluar Oke halo teman-teman Disini udah di depan PC Nah di sekarang itu Untuk perekamannya itu sendiri Jadi agak ribet lah ya Karena adek saya lagi kerja Jadi nge-video nya sendiri Oke kita langsung aja cabutin ya si kabelnya Dan videonya kita percepat aja Oke teman-teman Disini udah saya cabutin untuk kabel ke PC Kita coba bongkar aja ya Nah pertama kali gak tau apa yang harus saya bongkar Nah mungkin saya akan buka dulu si PGA ya PGA Atau kita buat ini aja Biar sini nya Ke bawah ya Kita tidurin Anjay tidurin Nah kayak gini kayaknya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman Disini setengah perjalanan untuk membersihin Nah disini yang udah saya bersihin kayak Apa sih namanya tuh Nih Kayak buat Itu ya penyaring ya Penyaring udah saya bersihin Saya bersihin Terus lagi disini PGA udah lumayan bersih juga Udah bersih lah pokoknya Disini untuk headsink ya Kalau gak salah headsink Ini juga udah dibersihin Terus disini untuk motherboard Lumayan lah Nah disini untuk prosesornya Nanti saya akan Apa tuh namanya Akan kasih Pasta ya Biar gak terlalu panas Nah disini yang belum saya bersihin Ini Apa tuh Kipas Yang ada dua Nah disini Ini kesulitan banget Untuk bukanya Nanti Pakai kuas aja langsung Tinggal nantinya tuh Pemasangan hard disk Sama Pemakaian pastanya Oke kita lanjut aja Bersihin si kipas Oke teman-teman Disini untuk Untuk pemakaian pasta Udah Selesai Ini tinggal Itu aja sih Tinggal Apa tuh Tinggal ngeratain Jadi udah ya Nah jadi seperti ini Oke ini udah Rata Si pastanya Ini bisa kalian lihat Equal jet Tiga ya Ini Oke kita Ini aja Pasang lagi Si Ininya Apa tuh Oke teman-teman Disini untuk Pemasangan Thermal pastanya Udah Ke prosesor Terus ini juga Headsink Udah di Udah dipasang juga Tinggal kita Pasang Penambahan Ini ya Hard disk Yang 2TB Nah disini Hanya ngebutuhin Kabel sata Nah untuk Kabel satanya Ini sendiri Kayak gini Nah kalian Bisa beli ini Cuman 15 ribu Ada yang Lebih murah juga Nah untuk Pemasangannya Nah untuk pemasangannya Cukup mudah Disini tinggal Ini aja Colokin ke Motherboard Si kabel satanya Terus kita Positikan ke Belakang Karena untuk Posisi Hard disknya Itu di Belakang ya Nah disini Untuk tempat Penyimpanan Si hard disknya Bisa kalian lihat Nah ini Ada 2 Ada 3 slot Yang 2 Udah Udah Ada Eh udah Keisi ya Tinggal 1 lagi Nah disini Yang belum keisi Kita kasih yang Terabyte Yang 3 Oke Untuk Penyimpanannya Cukup mudah Kita tinggal Posikan aja Di bawah Yang kosong Nah ini Seperti ini Teman-teman Tinggal kita Simpen Si ini Itu di belakang Oke teman Teman-teman Disini Untuk PCnya Udah Selesai Dan Nggak ada Masalah Mungkin Tadi ada Problem dikit Kayak Pasang Headsink Kesa kesusahan Saya Ngechat Teman saya Ternyata Ada Yang Belum Terpasang Kita Pasang Akhirnya Bisa Terus Hard disk Udah Aman Sebelumnya Ada Problem Nggak Muncul Di PCnya Juga Nah Untuk Sekarang Untuk Hard disk Udah Muncul Ya Bisa kalian Lihat Disini Mungkin Nah Nah disini Udah ada ya Berapa 2 terabyte Nah disini Untuk yang 3 Udah merah semua Oke Oke mungkin Untuk Itu Wip 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 Si udah Cuman Dicolokin aja Udah muncul Disini Tuh Udah ada Terus Disini Hasil Eh Setelah Kita Apa tuh Setelah kita Bongkar PC Jadi Tempat Kotor Lihat aja Debunya Sampai banyak Kayak gini Terus Saya kesusahan Sampai Semua Barang Dikluarin Kayak Bawa Obeng Tasta Saya keluarin Juga Bingung Oke Teman-teman Untuk sharing Kali ini Cukup Sekian kan Semoga Bermanfaat Jangan lupa Untuk like And subscribe Jangan lupa Untuk share Ke teman-teman Kalian Jika ada Yang ditanyakan Soal Sharing Kali ini Tentang Apa tuh Tentang Apa ya Bukan Ngerakit sih ya Ngebongkar PC Bisa nantinya Di komen Di bawah Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah